Ya Alhamdulillah secara seluruh lancar juga termasuk Alhamdulillah dari segi pendanaan kita tidak kekurangan bahkan bisa dikatakan layak untuk menjamu para-para tamu Allah yang datang ke masjid kita dengan kondisi berpuasa ya awalnya kita mempunyai banyak-banyak kegiatan selama Ramadan, selama satu bulan itu kita banyak diantaranya ada kajian sebelum iftor, ada kajian online ada kajian, jadi kajian yang malam itu kita alihkan sore sebelum iftor itu setiap hari berjalan dengan baik Alhamdulillah kemudian ada daurah daurah setiap akad selama empat kali empat kali kita selama satu bulan kemudian ada santunan untuk anak yatub dan duafa juga ada santunan untuk warga sekitar podok kemudian ada daurah daurah santri SD itu juga ada untuk podok Ramadan itu juga diadakan sesuai dengan arah diknas jadi kita lakukan ketika menjelang-menjelang akhir Ramadan jadi iftor selama ini dikenal dengan paket yang selalu disanggah oleh ditunjang oleh satu dua orang setiap hari tapi kali ini kita buka bebas jadi berapapun Anda mau mengifatkan hartanya untuk keperluan iftor itu akan kami terima sekalipun katakanlah cuma hanya satu porsi per hari itu pun insya Allah kami terima Alhamdulillah dan Alhamdulillah dengan begitu antusias jamaah yang selama ini secara administrasi atau secara tercatat itu belum pernah belum pernah apa ikut ambil bagian di dalam iftor itu Masya Allah banyak sekali jamaah yang 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 meninfatkan hartanya sekalipun hanya senilai 10 ribu atau sama dengan satu porsi per hari Alhamdulillah Masya Allah sehari sekitar 200 set ya 200 set kita menyadari kondisinya sekarang kita sedang bangun masjid baru kemudian kita masih terlokasi yang letaknya di dalam kemudian ada juga ada juga apa kendala-kendala yang dialami jamaah untuk transportasi menuju ke masjid kita yaitu dengan perbaikan jembatan jembatan lama sehingga ya akhirnya masih kita dapat per hari kita sediakan 250 porsi dan itu pun ada kalanya sisa dia tidak banyak dan ya pernah sekali waktu juga juga cukup ada juga kadang-kadang kepres artinya antusias jamaah dan jamaah-jamaah yang saya lihat itu banyak jamaah yang belum pernah saya lihat sebelumnya artinya banyak jamaah baru yang saya pribadi itu tidak terhadap mereka mereka datang ke sini Masya Allah jadi ya istilahnya ketertarikan dengan dengan dan pondok kita masih besar Alhamdulillah paling pokok itu ditunjang dengan media kita jadi media sekarang sosial media itu luar biasa Masya Allah kalau digunakan untuk sesuatu yang berpositif tentunya hasilnya juga luar biasa bagus dan itu efek dari sosial media kita yang kita sebar ke jamaah di sekitar ke diri itu Alhamdulillah berhasil bagus lihat dari istilah pangan tentunya hampir selalu kita temui tapi itu pun bisa kita minimalisir dan kita afekan sehingga tidak menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan di setiap kegiatan kita jadi yang datang itu kebanyakan orang tua dengan keluarganya selama bulan Ramadan itu jarang yang datang di sini sendiri mesti mereka membawa membawa keluarga anak-anak kecil pun dibawa sehingga Alhamdulillah banyak yang yang ikut apa merasakan buka puasa di sini dari semua kelompok umur jadi kita tahu bulan Ramadan bulan Ramadan dimana setiap kegiatan amalan yang baik itu pahalannya dilipatkan oleh Allah sehingga saat yang hanya berlangsung satu bulan semua orang Islam yang paham tidak mesti tidak mau melewatkan momen itu yang mudah-mudahan apa semua ingin merasakan bahagiaan termasuk juga kita kita juga ingin berbagi kepada anak-anak atau keluarga yang memang kurang merasakan kebahagiaan atau dengan dengan kebutuhan yang tidak mencukupi di bulan Ramadan itu dengan sesuatu yang mereka bisa cukup mereka bisa terima dan bisa menyenangkan mereka sehingga harapan kita ya kita hanya berharap bahala dari Allah yang yang berlipat-lipat di bulan Ramadan hanya situ aja saya selama mewakili panitia mewakili panitia Ramadan yang telah bekerja keras selama satu bulan saya juga mengucapkan terima kasih yang saya mendalamnya kepada panitia teman-teman tekan-tekan panitia yang sudah membantu sehingga acara juga bisa berjalan dengan lancar yaudah hampir tidak ada kendala yang berarti kemudian juga kepada jamaah yang hadir kami juga mengucapkan terima kasih yang 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 tulus karena anda-anda semua ikut meramekan acara kita disini juga tak lupa kepada para muksinin yang telah menitipkan hartanya untuk untuk ditasarukan di jalan Allah juga hal kecil yang yang dilakukan dengan dukungan pemerintah desa Kaliyombo ya dengan mengirimkan bantuan tenaga limas sehingga acara kita yang kita acara adakan pada hari itu bersama-sama dengan lancar aman dan tertib Alhamdulillah Allahu Akbar walillah alhamdul kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang maha besar di hari ini kita tidak ada yang patut dibesarkan kecuali Allah tidak ada yang patut diagungkan kecuali Allah dialah yang telah menjadikan diantara waktu-waktu yang dia ciptakan dipilah dan dipilih yang diberi kemuliaan masing-masing oleh Allah diberikan kebaikan kebaikan dialah Allah yang mengatur perjalanan matahari dan bulan yang dengannya diketahui waktu dan masa yang sedang berjalan dia pula yang mengatur bagaimana bumi sebagai tempat bijakan yang dengannya kita terima kasih